Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 sholat seseorang sendirian adalah 25 derajat keutamaan melaksanakan sholat sunnah di rumah dari melaksanakan sholat sunnah di masjid adalah seperti keutamaan melaksanakan sholat jamaah atas sholat sendirian dan bersabda Nabi Muhammad SAW sholat berjamaah memiliki keuntungan daripada sholat sendiri sebanyak 27 derajat dan bersabda Nabi Muhammad SAW barang siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari tidak pernah ketinggalan takbiratul ikhramnya imam maka Allah akan menetapkan bebas dari api neraka dan bebas dari sifat munafik dan bersabda Nabi Muhammad SAW tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di dalam masjid dan bersabda Nabi Muhammad SAW sholat jamaah itu adalah rahmat lebih baik daripada dunia dan seisinya berjamaah itu rahmat dan perpercahan itu adalah siksa kata Nabi Muhammad SAW jadi kita sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat berjamaah karena mulai Nabi Muhammad diperintahkan sholat pertama kali ketika Isra dan Mi'rad sampai meninggal dunia Nabi Muhammad tidak pernah sholat sendiri anda cari dalam hadis manapun mulai pertama kali diwajibkan sholat ketika Isra dan Mi'rad sampai Nabi Muhammad meninggal dunia itu Nabi Muhammad tidak pernah sholat sendiri sholat lima waktunya selalu berjamaah ketika di Mekah sholatnya bersama keluarganya yaitu Siti Khedijah tapi ketika hijrah di Madinah Nabi Muhammad punya masjid sendiri kemudian sholat di masjid secara berjamaah intinya apa? berjamaah silahkan mau di rumah boleh mau di masjid juga boleh tidak ada masalah intinya berjamaah jangan sampai pernah melakukan sholat sendiri kata Nabi Muhammad SAW para ulama berbeda pendapat ada yang mengatakan sholat jamaah itu hukumnya fardu'ain seperti sholat lima waktu pak jadi kalau kita sholat sendiri-sendiri hukumnya haram ini ada sebagian ulama yang mengatakan fardu'ain jadi kita tidak boleh sholat sendiri-sendiri harus berjamaah berjamaah lima waktu itu kalau sholat sendiri haram hukumnya tidak sah sholatnya ini ulama yang pertama kemudian ada ulama yang kedua mengatakannya fardu'kifayah yaitu jika di suatu desa seluruh penduduk desanya tidak sholat berjamaah maka seluruh desa itu seluruh kampung itu dosa ya umpamanya di kelurahan ini kelurahan apa ini namanya? teluk bayur umpamanya di kelurahan teluk bayur ini tidak ada yang sholat berjamaah maka satu kelurahan ini dosa semuanya harus ada yang mewakili untuk sholat berjamaah kalau ada yang mewakili sholat berjamaah maka satu kelurahan ini tidak dosa tapi kalau satu kelurahan ini tidak ada yang sholat berjamaah sama sekali maka satu kelurahan ini dosa hukumnya fardu'ain dan ini pendapat yang paling muktamad di dalam pendapat imam syafi'i jadi menurut imam syafi'i sholat berjamaah hukumnya fardu'kifayah fardu'kifayah jika ada di suatu kampung suatu kelurahan ada semua penduduk tidak melaksanakan sholat berjamaah maka satu kampung satu kelurahan itu dosa tapi kalau satu kampung ada perwakilan yang melaksanakan sholat berjamaah maka satu kampung itu tidak berdosa ini pendapat yang paling kuat yaitu hukumnya fardu'kifayah ini menurut pendapat imam syafi'i menurut imam nawawi kalau menurut imam romli maka hukumnya sunnah mu'akad sangat disunahkan jangan sampai ditinggalkan ini menurut imam rom imam romli tapi yang paling muktamad fardu'kifayah oleh karena itu jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah minimal satu kelurahan jangan sampai satu kelurahan itu tidak ada yang sholat berjamaah maka satu kelurahan itu dosa semuanya kalau kelurahan masih enak pak yang ditakutkan itu yang di pedalaman-pedalaman itu loh yang di daerah pelosok-pelosok pedalaman mungkin apa itu daerah apa itu yang kele masuk ke dalam itu apa ya long sului kan apa itu ya yang long-long-long itu ya itu mamanya kalau masuk ke dalam-dalam satu kampung itu tidak ada yang sholat berjamaah maka satu kampung itu dosa semuanya jadi harus satu kampung itu ada yang sholat berjamaah walaupun suami sama istrinya aja dua orang sudah cukup maka satu kampung itu tidak dosa dan keutamaan sholat berjamaah ini banyak keutamaan sholat berjamaah sangat banyak sholat jamaah secara berjamaah yang paling utama adalah sholat jumat kenapa sholat jumat? karena hukumnya wajib berjamaah sholat yang hukumnya wajib secara berjamaah yaitu satu sholat jumat jadi sholat berjamaah yang paling afdol nomor satu adalah sholat jumat kemudian yang paling afdol nomor dua sholat berjamaah adalah sholat subuh kenapa? karena waktunya orang tidur paling enaknya tidur ya kadang-kadang subuhnya jam 8, jam 9 makanya pahala sholat berjamaah ketika waktu subuh itu pahlanya besar nomor dua setelah sholat jumat yang paling afdol adalah sholat subuh secara berjamaah kemudian nomor tiga yaitu berjamaah di dalam sholat isa ini afdol nomor tiga nomor satu jumat nomor dua sholat subuh nomor tiga sholat isa yang paling afdol memang dalam hadis kata Nabi Muhammad dua sholat yang paling susah dilakukan oleh orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isa sholat subuh masih tidur sholat isa kecapean tidur dari pulang kerja ini sholat yang paling berat yang dilakukan oleh orang munafik kata Nabi Muhammad yaitu sholat isa dan sholat subuh ini yang paling banyak ditinggalkan orang ya habis mahrib jalan keluar-keluar pameran pulang-pulang capek langsung tidur banyak di mahrib habis sholat ya makan-makan nanti lihat sinitron adan isa nanti aja habis lihat sinitron habis ngantuk tidur ya ini banyak ditinggalkan ditinggalkan makanya sholat isa memiliki urutan nomor tiga sholat berjamaah paling afdol kemudian yang nomor empat sholat asar setelah sholat asar sholat duhur berjamaah setelah sholat duhur paling kecil pahalanya keutamanya sholat mahrib berjamaah makanya kalau mahrib paling banyak anda lihat mahrib paling banyak paling banyak mahrib kenapa? yang memang paling kecil pahalanya subhanallah diatur oleh pahala ulama kok ngerti gitu saya heran dan memang yang paling banyak itu sholat mahrib berjamaah paling banyak sholat mahrib anda lihat di masjid manapun paling penuh itu pasti mahrib dan sholat mahrib secara berjamaah urutannya paling terakhir nomor 6 nomor 6 jadi sholat jumat yang paling afdol kemudian sholat subuh berjamaah sholat isa sholat asar sholat duhur terakhir sholat mahrib secara berjamaah ini derajat derajatnya sholat berjamaah fadilahnya sangat banyak diantaranya kata Nabi Muhammad sholat berjamaah itu 27 derajat daripada sholat sendiri pahalanya 27 derajat jadi kalau anda sholat sendiri setiap hari cuma dapat 5 derajat tapi kalau sholat berjamaah sehari 5 kali 27 derajat dikali 5 yaitu 135 derajat jadi kalau sholat sendiri setiap hari cuma 5 derajat yang berjamaah 135 derajat kalau sebulan sholat sendiri cuma mendapatkan 150 derajat 150 derajat kalau anda sholat berjamaah selama sebulan non-stop 5 kali maka mendapatkan 4050 derajat bedanya 3900 derajat kata Abdul Abbas nanti di surga itu derajat pertama dengan derajat kedua itu perbedaannya seperti perjalanan 500 tahun itu derajat pertama dengan derajat kedua bayangkan kalau dalam satu bulan orang sholat sendiri cuma 150 derajat tapi kalau sholat berjamaah 4050 derajat beda 3900 kalikan 500 tahun perjalanan itu dalam sebulan saja bisa anda bayangkan kalau setahun artinya apa kalau orang sholat sendiri nanti di surga itu derajatnya di bawah tapi kalau orang berjamaah derajatnya paling atas nanti kalau dia sholat berjamaah berjamaah makanya maaf maaf kalau bisa jangan sholat sendiri anda gak bisa di masjid gak apa-apa di rumah sama istri kalau gak ada bapak-bapaknya ibunya sholat sama anaknya gak apa-apa yang penting jangan sholat sendiri kenapa derajatnya beda kemudian yang kedua keutamaan sholat berjamaah pahalanya pasti diterima oleh wa ta'ala kalau anda sholat sendiri pak bu itu diterima sesuai kadar khusyuknya kata nabi muhammad kalau khusyuknya cuma 5% maka sholatnya yang diterima cuma 5% kalau khusyuknya 10% maka yang diterima 10% kira-kira kita ini khusyuknya berapa persen orang sholat artinya aja gak tahu artinya fateha gak faham nanti rukuk bacaannya gak tahu artinya duduk diantara dua sujud gak tahu artinya baca doa iftita gak tahu artinya padahal salah satu syarat supaya khusyuk itu harus tahu arti atau makna bacaan di dalam sholat kita aja artinya kadang-kadang gak faham gimana mau khusyuk maaf-maaf kita paling khusyuknya 5% itu sudah bagus 10% sudah bagus kita ngukur aja kita sholat bacaannya sudah gak faham kadang-kadang sholat itu pikirannya ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri nah kalau sholat berjamaah kata nabi muhammad jangan khawatir pasti diterima sholatnya kalau anda sholat sendiri belum tentu sholat anda diterima sholat kita belum tentu diterima sesuai kadar khusyuknya sudah gak khusyuk gak sesuai syariat lagi kadang-kadang kita syariatnya kadang-kadang gak faham jangankan khusyuknya syariatnya kadang-kadang gak sesuai rukunnya sholat gak tahu hal-hal yang membatalkan sholat gak tahu rukunnya wudhu gak faham hal-hal yang membatalkan wudhu juga gak faham kadang-kadang kita tapi kalau sholat berjamaah kata nabi muhammad dilihat imamnya kalau imamnya bagus makmumnya jelek semuanya maka semua sholat makmum yang jelek diterima oleh Allah berkat sholatnya imam yang bagus kalau imamnya jelek ada makmum semua jelek ada satu makmum yang bagus maka sholatnya imam yang jelek dan makmum yang jelek diterima oleh Allah berkat sholatnya makmum yang bagus Kalau tidak ada pilihan lagi sudah Imamnya tidak karuan, makmumnya tidak karuan Maka tetap diterima kata Nabi Muhammad Berkat berjamaah Subhanallah Makanya kalau sholat berjamaah jangan khawatir Sholat kita pasti diterima 100% Tapi kalau sholat sendiri Belum tentu sholat kita diterima oleh Allah Subhanallah Oleh karena itu jangan sampai sholat sendiri Kalau bisa sholat berjamaah Kalau laki-laki afdolnya di masjid Kalau perempuan afdolnya di rumah Perempuan mau di masjid boleh Yang penting dapat izin dari suami Laki-laki afdolnya di masjid Perempuan afdolnya di rumah sholat berjamaah Dengan anak-anaknya Tapi kalau tidak ada anak cuma berdua Dapat izin dari suami atau diajak suami ke masjid Tidak ada masalah, boleh hukumnya Yang penting ada izin dari suami Kata Nabi Muhammad Sholatnya seorang laki-laki di rumah Itu lebih afdol Daripada dia sholat di masjid Kecuali sholat fardu Kalau sholat fardu Afdolnya di masjid laki-laki Tapi kalau kobliya Bak dia itu afdolnya di rumah Jangan di masjid Jangan dibalik Kata Nabi Muhammad Tadi dalam hadis yang saya sebutkan pertama tadi Kalau seseorang Laki-laki sholat sunnah di masjid Itu pahalanya seperti sholat sendiri Tapi kalau laki-laki sholat sunnah di rumah Pahalanya seperti sholat berjamaah Sholat sunnah Makanya kalau sholat sunnah Laki-laki afdolnya di rumah Kobliya bak dia nya di rumah Kecuali tahiyatul masjid Jangan di rumah Kalau tahiyatul masjid Ya di masjid Kalau kobliya bak dia Afdolnya di rumah Tapi kalau sholat fardu Afdolnya di masjid Jadi kalau sholat fardu Bapak-bapaknya di masjid Kalau sholat sunnahnya di rumah Kenapa? Pahalanya lebih tinggi Pahalanya lebih afdol Sholat di rumah Tapi kalau anda kira-kira sampai rumah Tidak bisa sholat Diganggu anak Diganggu istri umpamanya Ya sholat di masjid Sholat sunnahnya Tapi kalau yakin bisa sholat sunnah di rumah Maka afdol sholat sunnahnya di rumah Jadi kalau bapak-bapak afdolnya di masjid Kalau sholat fardunya Kalau ibu-ibu afdolnya di rumah Afdolnya di rumah Dan tidak sama ya pahalanya Sampai ada gurunya Imam Bukhari Imam Bukhari ini punya guru namanya Al-Imam Abdullah bin Umar Al-Gawariri Ini guru termasuk guru terbesarnya Imam Bukhari Imam Bukhari yang pengarang hadis Yang ngumpulkan hadis Hadis-hadis soheh Kita kan sering hadis soheh Hadis riwayat Imam Bukhari Imam Muslim Ini gurunya Imam Bukhari Imam Abdullah bin Umar Al-Gawariri Pernah ketika waktu mahrib Setelah sholat mahrib berjamaah Imam Abdullah bin Umar ini Didatangi oleh seorang tamu Membahas masalah ilmu agama Tamu ini tanya masalah ilmu agama Sampai waktu isyak lupa Sangking asyiknya bahas ilmu agama Ini sampai lupa waktu isyak Tidak tahunya waktu isyak sudah habis setengah jam Tamunya pamitan pulang Setelah pamitan pulang Imam Abdullah ini baru ingat Kalau belum sholat isyak berjamaah Langsung lari ke masjid Sampai di masjid sudah tutup masjidnya Cari keliling orang Tidak ada semuanya sudah masuk ke rumahnya masing-masing Akhirnya mau gak mau Imam Abdullah bin Umar Mengambil hukum fatwa Bahwasannya supaya tidak ketinggalan Pahala sholat berjamaah 27 derajat Dia mengulangi sholat isyaknya Sebanyak 27 kali Karena sholat berjamaah kan Pahalanya 27 derajat Daripada sholat sendiri Jadi dia sholat sendiri 4 terokaat Diulangi 27 kali Supaya dapat pahala sholat berjamaah Bisa anda bayangkan pak 27 kali 4 Berapa berarti 100 100 berapa 114 ya Eh 108 108 rokaat Diulangi 27 kali Jadi totalnya 108 rokaat Jadi semalam itu sholatnya 108 rokaat dia Isyaknya 4 rokaat diulangi 27 kali Subhanallah Malamnya mimpi dia Dikasih tahu oleh Ta'ala Dikasih tahu oleh Ta'ala Dalam mimpi Imam Abdul Al-Ghawar ini Lomba pacuan kuda Ikut lomba pacuan kuda Tapi kudanya Imam Abdul bin Umar ini Lambat pak Dibalap oleh kawan-kawannya Berkali-kali Kudanya ini lambat Dibalap oleh kawannya Berkali-kali sudah dipacu Tidak laju-laju kudanya ini Imam Abdul Al-Ghawar ini Bingung di dalam mimpinya ini Kenapa kudanya ini kok Tidak bisa laju Kata kawan-kawannya Wai Abdul Al-Ghawar Percuma Kudamu tidak akan bisa laju Tidak seperti kuda-kuda kami Kuda kami ini hebat Laju-laju Ditanya oleh Imam Abdul Al-Ghawar Kok bisa kuda kalian laju-laju Iya karena pahalanya tidak sama Walaupun kamu sholat isya Kamu ulangi 27 kali Tetap pahalanya masih lebih aftol Lebih besar Sholat isya berjamaah Walaupun satu kali Jadi dikasih tahu oleh Wata'ala dalam mimpi Walaupun engkau sholat isya 27 kali Supaya dapat pahala 27 derajat Kalah Masih lebih besar Pahalanya sholat isya Satu kali Secara berjamaah Subhanallah Bayangkan Langsung dikasih tahu Dalam mimpi Mulai itu Imam Abdul Al-Ghawar Tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah Selalu sholat berjamaah Berjamaah Dikasih tahu oleh Wata'ala Subhanallah Lewat mimpi Lewat mimpi Bayangkan Pak Bu Kalau kita suruh ngulangi 27 kali Kirim salam Kirim salam Terawai aja Minta yang singkat Mau ngulangi 108 rokaat Ngala-ngalai trawe 23 rokaat Ini Ini kalau kita mau sholat 108 rokaat Mungkin es jusnya 10 gelas Habis Trawe aja 23 rokaat Es jusnya Habis 2 gelas 3 gelas Apalagi mau 108 rokaat Rokaat Subhanallah Tidak sama Pahalanya Tidak sama Makanya jangan sampai kita sholat sendiri Sholat sendiri Ya pahalanya Beda Terutama laki-laki ya Dianjurkan untuk sholat berjamaah Di masjid Sampai mereka Pak Bu Adatnya orang dulu Kalau ada orang yang ketinggalan sholat berjamaah Umpamanya ketinggalan 1 rokaat 2 rokaat Itu ditakziahi 3 hari Kalau mereka gak sholat berjamaah Maka takziahnya 7 hari Itu adatnya orang dulu Jadi umamanya kalau saya datang ke masjid Ketinggalan 1 rokaat 2 rokaat Saya ini tiap hari didatangi kawan-kawan 3 hari Takziah Kasian kamu ya Mudah-mudahan gak telat lagi ya Kasian kamu ya 3 hari berturut-turut Itu kawan-kawan 1 kampung Takziah sama saya Nanti kalau saya gak sholat berjamaah di masjid Itu takziahnya 7 hari Bayangkan Itu adatnya orang dulu Subhanallah Adatnya orang dulu Orang dulu Sekarang gak ada takziah-takziah Takziah kalau ada yang meninggal Kalau orang dulu juga bukan orang meninggal Ketinggalan sholat berjamaah aja ditakziahi Apalagi gak sholat berjamaah Berjamaah tambah ditakziahi lagi Karena pahalanya besar Soal berjamaah ini besar Sampai ada seorang ulama nangis Pernah ketemu seseorang menangis Nangisnya luar biasa Nangisnya luar biasa Ditanya kenapa kamu nangis ini Apakah ayahmu meninggal Kata ulama tersebut Tidak Ayahku tidak meninggal Tapi ada yang lebih besar Dibandingkan walaupun ayahku meninggal Apa yang bikin kamu sedih Kalau bukan ayahmu meninggal Apakah ibumu meninggal Bukan ibuku tidak meninggal Seandainya meninggal ibuku Tetap ada musibah yang paling besar Ditanya musibah apa Kamu ini Kok melebihi sedihnya dari meninggal ayahmu Atau meninggal ibu Ibumu Dijawab oleh ulama tersebut Aku ketinggalan sholat berjamaah Ketinggalan sholat berjamaah itu Lebih besar musibahnya Daripada meninggalnya ayahku dan ibuku Kata ulama tersebut Bayangkan Sampai orang dulu itu Kalau ketinggalan sholat berjamaah Itu dianggap musibah besar Sampai lebih parah Daripada meninggalnya ayah dan ibunya Jadi tidak salah Kalau orang dulu Ketinggalan sholat berjamaah Takzianya 3 hari Kalau tidak sampai Salat berjamaah Maka takzianya 7 hari Oleh karena itu Jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah Apalagi bapak-bapaknya di masjid Pahalanya besar pak Sampai pernah dikisahkan Ada seorang pemuda Seorang pemuda ini semangat sholat 5 waktu selalu di masjid Biasanya sebelum adan Dia sudah berangkat ke masjid Pernah sampai suatu kisah ketika Waktu subuh Di musim dingin Dimana tidak ada lampu pada waktu itu Pemuda ini berangkat ke masjid Sebelum adan subuh Tidak tahunya pemuda ini jatuh ke lumpur Jatuh ke lumpur Balik lagi ke rumah Ganti pakaian Berangkat lagi ke masjid Setelah berangkat ke masjid Belum sampai masjid Jatuh lagi ke lumpur Pakainya kotor kedua kalinya Akhirnya pulang lagi ke rumah Ganti pakaian Sampai tiga kali Setelah ketiga kalinya Berangkat ke masjid Keluar dari rumahnya Sudah ada orang tua Bawa lampu Kata orang tua tersebut Wai anak Ayo sini kamu saya tuntun Supaya tidak masuk lagi ke lumpur Saya tuntun kamu Supaya masuk ke masjid Bisa sampai ke masjid Dituntun oleh orang tua itu Pemuda itu sambil bawa lampu Karena gelap Pemuda itu jatuh ke lumpur Karena tidak ada lampu Sampai ke masjid Pemuda ini mau masuk ke masjid Orang tua ini pulang Kata pemuda Wai pak tua Ayo masuk ke masjid Sholat sopo Masa kamu ini yang ngajak Tidak masuk ke masjid Malah pulang Kata orang tua tersebut Kamu saja yang sholat Saya tidak sholat Kamu ini aneh Kamu yang nuntun saya Dari rumah ke masjid Kok kamu tidak mau masuk masjid Kata orang tua tersebut Saya ini setan Saya ini setan yang menyelemah manusia Manusia kaget ini pemuda Mulai kapan setan nuntun orang ke masjid Setan ini nuntun orang ke diskotik Nuntun ke tempat prostitusi Ini kok ada setan nuntun orang ke masjid Kata pemuda tersebut Kata setan tersebut Uai pemuda Kamu jangan salah faham Kamu tadi pertama kali jatuh ke lumpur Kamu tahu enggak Saya yang dorong Saya yang dorong kamu ke lumpur Pertama kali Dengan harapan Kamu pulang ke rumah Enggak jadi ke masjid Dengan harapan kamu pulang Enggak jadi berangkat ke masjid Enggak tahunya kamu pulang Tetap semangat Ganti pakaian Berangkat ke masjid Gara-gara kamu tetap semangat Ganti pakaian Berangkat ke masjid Seluruh dosamu Diampuni oleh Allah Ta'ala Akhirnya saya enggak mau kalah juga Saya dorong kamu dua kalinya Jatuh lagi ke lumpur Dengan harapan Kamu pulang ke rumah Enggak jadi ke masjid Enggak tahunya ketika pulang ke rumah Kamu semangat Ganti pakaian lagi Berangkat ke masjid Ketika kamu mau berangkat ke masjid Kedua kalinya Seluruh dosa Orang di rumahmu Diampuni dosanya oleh Allah Berkat semangatmu itu sebut Makanya saya takut Kalau saya dorong ketiga kalinya Kamu ganti lagi pakaian Berangkat ke masjid Jangan-jangan satu kampung dosanya Diampuni gara-gara kamu Makanya ketiga kalinya Kamu enggak saya dorong ke lumpur Bahkan saya tuntun ke masjid Kalau kamu jatuh lagi Bisa-bisa satu kampung Diampuni dosanya gara-gara kamu ini Jadi setan ini pinter Cukup dia dan keluarganya yang diampuni Jangan sampai orang satu kampung diampuni Jadi yang ketiga Dituntun sama setan Sampai ke masjid Bayangkan ini Sampai dituntun sama setan Sangking apa? Sangking besarnya pahala Solat berjamaah di masjid pak Manganya rugi kalau kita solat sendiri Manganya kata Nabi Muhammad tadi Tidak ada solat Tidak sah solatnya seseorang Jika dia tetangga dengan masjid Kalau sudah tetangganya masjid Maka solatnya wajib di masjid Kata Nabi Muhammad Tidak boleh tidak Kalau dia solat sendiri di rumah Dianggap tidak sah solatnya Tidak sempurna oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Hati-hati Ini kadang-kadang yang rumahnya jauh ke masjid Yang rumahnya seberang-seberang masjid Dengar adan enggak Ke masjid sama sekali Nanti ke masjidnya kapan? Nanti kalau jenazahnya datang Baru dibawa ke masjid Kalau sudah meninggal Disolatkan di masjid Tapi seumur hidupnya Enggak pernah masuk masjid Waliyadhubillah minda Mindalik Jangan Sampai ada seorang sahabat Abdullah Ibni Umum Maktum Sahabat ini buta pak bu Orangnya tua Enggak punya keluarga pak Kalau berangkat ke masjid Itu pakai tongkat sendirian Berangkatnya Enggak ada keluarganya buta Kadang-kadang kalau keluar dari rumah itu Ada binatang buas Kadang ada ular Kadang ada lajengking Setelah solat di masjid Dia minta izin kepada Nabi Muhammad Ya Rasulullah Saya ini orang tua Saya ini buta Enggak punya keluarga Saya kalau berangkat dari rumah ke masjid Kadang-kadang banyak binatang buas Apakah udur bagi saya ya Rasulullah Jika saya solat di rumah saja Enggak usah solat di masjid Kata Nabi Muhammad Udur silahkan kamu pulang Kata Nabi Muhammad Silahkan kamu solat sendiri Ketika baru melangkah beberapa langkah Turun Malaika Jibril Memberitahu kepada Nabi Muhammad Dipanggil lagi oleh Nabi Muhammad Wey Abdu'ah sini kamu Ditanya oleh Nabi Apakah kamu mendengar adan dari rumahmu Kata Abdu'ah Dengar ya Rasulullah Kalau kamu dengar Berarti gak ada udur Tetap kamu berangkat ke masjid Walaupun kamu buta Walaupun kamu tua Gak ada keluarganya Walaupun kamu keluar dari rumahmu Banyak binatang buas Tetap wajib ke masjid Selama kamu dengar adan Bayangkan Pak Bu Ini sahabat yang sudah tua Buta Gak ada keluarga yang nonton Gara-gara dengar adan Tetap disuruh ke masjid Oleh Nabi Muhammad Bagaimana yang muda-muda ini kadang-kadang Sehat Bisa melihat Kadang-kadang Gak jalan Naik motor Itu pun gak mau ke masjid Kadang-kadang Hati-hati Jangan Kalau untuk laki-laki Disunahkan untuk sholat di masjid Kalau sahabat yang tua Yang buta aja diwajibkan Apalagi kita yang sehat Rugi Pak Rugi Pak Kalau kita sholat sendiri Ya apalagi laki-laki Sholatnya gak di masjid Rugi kalau bisa di masjid Pak halannya besar Datangkan rezeki Orang sholat di masjid ini Berjamaah mendatangkan rezeki yang banyak Pak Jangan salah faham Anda Sampai pernah dikisahkan Pak Bu Dulu di Bandung Ya tahun sekitar tahun 99 Ketika waktu moneter itu Ada seorang sopir Itu angkutan Bahasanya sopir oplet lah Sopir bemo Sopir angkutan taksi Kalau kata orang sekarang taksi yang warna biru-biru itu loh Sopir taksi dia Taksi angkutan Ketika waktu moneter Bangkrut Majikannya bangkrut Akhirnya dia yang dulunya Tukang sopir Angkutan Berubah jadi profesi Jadi tukang beca Jadi tukang beca Tapi subhanallah tukang beca ini Lima waktu di masjid Tidak pernah absen Sampai suatu saat Ditakdir oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sekitar tahun 2008-2007 Ditakdir oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dinaiki beca nya oleh perempuan Yang kaya Yang tinggal di Jakarta Waktu itu perempuan itu Mau ke pasar Mau beli oleh-oleh di Bandung Ya Untuk keluarganya yang di Jakarta Karena macet pada waktu itu Kalau naik mobil Akhirnya dia pilih naik beca Subhanallah naik tukang beca nya ini Berangkat beca ini Kata si ibu yang kaya ini pak Antar saya ke pasar Untuk beli oleh-oleh Oh iya siap Berangkat Sampai tengah jalan A dan Sampai tengah jalan A dan Gak taunya beca ini langsung Nikung ke masjid Masuk Masuk ke masjid Kata si ibu loh pak Saya ini mau ke pasar Bukan ke masjid Saya ini mau ke pasar Kok diantar ke masjid Maaf bu Sudah adan Saya sholat dulu Kalau ibu mau Silahkan tunggu Kalau ibu gak mau Silahkan naik beca lain Gak apa-apa Kata ibu itu Ya sudah Saya tunggu aja lah Saya gak berani naik beca lagi Karena kaya Takut dirampok Jadi nunggu aja sudah Silahkan bapak Sholat Sholat tukang beca nya ini Yang ibu-ibu yang kaya ini Suruh nunggu di beca nya Sholat tukang beca ini Setelah selalu berjamaah di masjid Naik lagi beca Kata si ibu Pak kamu ini gak takut kah Sudah rezeki di depan mata Kok mau dibatalkan Coba nanti antar dulu Pelanggan itu Baru anda sholat di masjid Kata si tukang beca Oh maaf bu Panggilan Allah itu nomor satu Yang ngasih rezeki saya Oh ta'ala Saya malu Kalau mendahulukan uang Daripada Allah Padahal yang ngatur rezeki saya itu Oh Oh ta'ala Rezeki itu nomor dua Yang penting nomor satu itu Panggilan Allah ta'ala Ketika tukang beca ini Menyatakan seperti ini Ibu ini langsung nangis Sadar kenapa Dia yang kaya raya Dikasih rezeki sama banyak Sama wa ta'ala Gak pernah sholat Langsung sadar ibu ini Langsung sadar Bayangkan tukang beca Yang gajinya pas-pasan Masih lebih Mementingkan panggilan Allah Dia yang kaya raya Gak pernah memperhatikan Panggilan Allah Padahal yang ngasih rezeki dia Oh ta'ala Akhirnya nangis Setelah beli-beli belanja Suruh tunggu sama ibunya Naik beca itu lagi Ditanya oleh ibunya Bapak ini dulu kerjanya apa Oh saya dulu supir taksi Karena majikan saya bangkrut Akhirnya saya pindah jadi tukang beca Enakan mana pak Jadi supir taksi apa beca Kata tukang becanya ya Enakan supir taksi Tinggal ngegas rem Kalau beca ngengkol Ngayun Capek Berkeringat Kalau mobil kan tinggal gas rem Gas rem Kopling Selesai Gak pakai tenaga Kalau beca ini kan berat Apalagi kalau bawaannya banyak Oh berarti lebih enak angkutan pak ya Daripada beca Iya Bapak dimana rumahnya pak Saya ingin silaturahmi Kata tukang beca Oh jangan pak Gak usah silaturahmi ke rumah saya Rumah saya kecil Malu saya Rumah saya gebiok kecil Gak usah datang ke rumah saya Gak apa-apa pak Saya ingin jalan-jalan aja Gak usah Ditolak oleh tukang becaknya Gak boleh datang ke rumahnya Akhirnya si ibu ini turun Dari becak Dibayar becaknya pak Kemudian tukang becaknya ini jalan Ibu ini naik becak lain Suruh ngikuti Itu becak kemana itu Yang pertama kali dinaiki itu Wah gak taunya Untungnya becak yang dinaiki Ini langsung pulang ke rumahnya Jadi ibu ini ngikuti dari belakang Oh tau rumahnya Oh rumahnya disini Balik lagi dia ke hotel Pulang ke Jakarta Cerita kepada suaminya Nangis-nangis Subhanallah suaminya juga sadar Akhirnya Dua Sejoli ini bahasanya Ini pasangan ini Langsung ahli ibadah Yang dulunya gak pernah sholat Langsung sadar dua-duanya Langsung ahli sholat Kata si bapaknya Ayo bu kita kasih hadiah itu Bapak itu Yang menyadarkan kita Tukang becak itu Kita kasih hadiah Saya mau belikan mobil Angkutan Nanti ibu datang ke sana Datang ke rumahnya Belikan angkutan Nanti saya yang bayar Kata suaminya Ya sudah Kalau bapak belikan angkutan Saya yang akan berangkatkan Haji suami istri Tukang becak tersebut Kata ibunya Jadi suami istri ngasih hadiah Si suaminya ngasih mobil Angkutan Si istrinya ngasih hadiah Haji plus suami istri Akhirnya berangkat Berangkat ke Bandung Datang ke rumah Tukang becak tersebut Kaget tukang becak itu Kok tau rumahnya Akhirnya diajak jalan-jalan Ayo pak Antar saya jalan-jalan sekarang Tapi naik mobil saya Gak taunya langsung Diantar ke dealer Dibelikan mobil Angkutan Tanda tangan di sana Apa ini ibu Hadiah buat bapak Bapak Karena menyadarkan kami Ini hadiah dari suami saya Suami saya Dibelikan mobil angkutan Jadi bapak Majikan sendiri Bukan tukang sopirnya Yang punya mobil sekarang bapak Jadi enak nanti Keliling-kelilingnya Gak capek Nangis ini bapaknya Gak taunya Gak cukup Setelah membeli mobil Dibawa ke bank Bingung lagi nih bapak Mau ke apa lagi nih ibu Sekarang ini hadiah dari saya Tadi hadiah dari suami saya Ini hadiah dari saya Bapak saya berangkatkan Haji plus Dengan istri Oh tambah nangis Tukang pecahnya Kenapa pak bu Kok hadiahnya Kok besar-besar Iya ini Karena bapak Telah menyadarkan kami berdua Karena bapak Kami yang dulunya Gak pernah sholat Sadar gara-gara bapak Gara-gara bapak Sering sholat berjamaah Memanggil Memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya pun kami Sadar Subhanahu wa ta'ala Bayangkan tukang pecah Dikasih mobil baru Dikasih hadiah Haji plus Suami istri berangkat Subhanahu wa ta'ala Berkata pak Sholat berjamaah Rutin pak Rutin sholat berjamaah Berjamaah Datangkan rezeki Sholat berjamaah ini barokah Datangkan rezeki Makanya kalau bisa Jangan sholat sendiri Apalagi sholat berjamaah Di masjid Rezekinya tambah banyak Anda jangan salah paham Sampai anda kalau pernah Dengar ada Mantan Kapolda NTB Sama Sulsel Sulawesi Tengah Ada Irjen Pak Umar Mulai jari Mulai bintang satu dulu pak Ini dulu Kapolda NTB Itu bintangnya bintang satu Kalau Kapolda Sulsel Bintangnya dua Mulai zaman Bintang satu di NTB Pak Umar ini Dulunya kalau rapat Dengan Kapolri Dengan Presiden Kalau dengar Adan Waktunya sholat Ditinggal rapatnya Rapatnya ditinggal Bayangkan ini atasannya semua loh ini Rapat sama Kapolda NTB Yang bintang 4 Rapat sama Presiden Itu ditinggal sama dia Minta izin Kata atasannya Wai Pak Umar Ini masih rapat Minta maaf Ini panggilan Allah Nomor satu Kalau rapat Nanti bisa gampang Ditunda Saya mau sholat dulu Nanti setelah sholat Saya baru rapat lagi Ditegur berkali-kali Oleh atasannya Kata Pak Umar Kalau Bapak mau nyopot Jabatan saya Silahkan gak apa-apa Silahkan copot Yang penting panggilan Allah Nomor satu Subhanallah Bukan dicopot Jabatannya malah bagus Naik bintang dua Naik bintang tiga bahkan Bayangkan Pak Rapat loh Dengan atasannya Kapoldi Kadang-kadang dengan Presiden Kalau sudah waktunya Adan Ditinggal Coba kita rapatan Sama bos perusahaan Manager kita Waktu Adan ditinggal Dipecat Anda Dipecat kita mungkin takut Sama kepala dinas Lagi rapat Ya umpamanya Adan langsung kita tinggal Ukuran ajar ini Lepas aja Mutasi Taruh jabatan yang rendah Subhanallah Tapi Pak Umar ini Gak takut dia Dia yang lebih takut Kepada Allah Subhanallah Wata'ala Kalau sholat selalu di masjid Shof nomor satu Shofnya selalu di depan Gak pernah nomor dua Selalu tidak Di depan Subhanallah Rezekinya jabatannya Tambah naik Pak Kenapa Lebih mementingkan sholat berjamaah Berjamaah Di Jogja itu Bu Ada warung Antrinya Luar biasa Anda kalau makan disana Harus antri Penuh Antrinya Cuma kalau waktunya Adan tutup Waktunya Adan tutup Majikannya Bosnya Sama anak buahnya Ke masjid Yang mau nunggu Silahkan nunggu Kalau gak mau tinggal Suruh pulang Gak apa-apa Bukan malah tutup Bukan malah bangkrut Tambah banyak Yang antri tambah banyak Kalau kita Pak Kirim salam Nanti aja sholatnya Nanti pelanggannya Lari nih Bikinkan dulu Masak dulu Sholat gampang nanti Gak salah Kalau rezeki kita susah Maaf-maaf Makanya jangan salah faham Kalau orang lebih Mementingkan Awata Allah Rezekinya tambah naik Yang penting Yakin Bisa anda bayangkan Di Jogja itu Antri rumah makannya Orang sampai berdiri Nunggu Pak Nunggu gantian Kursi kosong Tapi kalau Adan Waktunya Adan Dohur Asar Mahri Pisah Tutup semuanya Semuanya Bosnya Sama pegawainya Mewajibkan ke masjid Untuk sholat berjamaah Setelah sholat berjamaah Pulang Baru dibuka lagi Masakannya Subhanallah Luar biasa Gak ada warung Disini tutup Ini gak ada Jangankan warung Toko aja gak ada Toko aja gak ada Toko saya aja Mahrib Baru tutup Istirahatnya mahrib Bayangkan Luar biasa Subhanallah Rezekinya Taman naik Makanya jangan salah faham Kalau anda sholat berjamaah Apalagi sholat di masjid Insya Allah Rezekinya Barokah Yang sabar Gak usah bingung Urusan kerja itu Gak usah bingung Kalau kita lebih Mengutamakan Allah Ta'ala Urusan kita Bakal dipermudah Pak oleh Allah Ta'ala Sampai kata para ulama Barang siapa Yang lebih Mendaulakan Allah Maka urusannya Akan diperhatikan Oleh Allah Ta'ala Tapi barang siapa Yang tidak Memperhatikan Allah Ta'ala Jangan harap Urusannya diperhatikan Oleh Allah Ta'ala Yang bisa Menyelesaikan Urusan kita Pak Bu Cuma Allah Ta'ala Yang ngasih Rezeki kita Yang ngasih Kesehatan kita Yang ngangkat problem kita Semuanya Allah Ta'ala Tidak usah bingung Kalau kita Lebih mengutamakan Allah Seluruh beban kita Akan diangkat Oleh Allah Ta'ala Urusan kita Bakal dipermudah Rezeki kita Bakal dipermudah Oleh Allah S.W.T Makanya Kalau bisa Kalau sudah Waktunya sholat Langsung Sholat Jangan sampai Ditunda Tunda Rugi Demi Allah Rugi Sampai pernah Dikisahkan Anda Kalau pernah Insya Allah Mudah-mudahan Bisa umrah Bisa haji Semuanya Itu sampai Sekarang Kalau Anda Pernah sholat Di Masjid Nabawi Di Sof pertama Itu Ada Haji Muhammad Orang Afganistan Dia kalau Sholat Pestih pakai Imamannya Hitam Itu ada Anda lihat Kalau di TV-TV Medina itu Dia sholatnya Mesti Sof depan Hampir Di belakang Imam Di Masjid Nabawi Itu Sholatnya Pak Bu Sudah 37 Tahun Tidak Tidak Pernah Ketinggalan Sholat Berjamaah Di Masjid Nabawi 37 Tahun Satu Kali Absen Tidak Pernah Bisa Bayangkan Satu Kali Absen Tidak Pernah 37 Tahun Mesti Mesti Sholat Mesti Sholat Di Belakang Imam Sudah 37 Tahun Kerjaannya Tukang Reparasi Pipa Jadi Dia ketika Datang Dari Afganistan Ke Medina Dia Ejen sama Bosnya Saya Mau kerja Tapi kalau Sudah Waktunya Sholat Minta maaf Saya mau Istirahat Dulu Kalau Anda Tidak Mau Silahkan Cari Pegawai Lain Kata Bosnya Tidak Apa Kamu Sudah Waktunya Sholat 5 Waktu Silahkan Istirahat Sholat Berjamaah Berjamaah Mulai Awal Datang Sampai Sekarang Sudah 37 Tahun Mulai Muda Sampai Tua Sekarang Itu Anda Lihat Kalau Masuk Televisi Ada Di depan 37 Tahun Pak Tidak Pernah Absen Satu Kali Tidak Pernah Artinya Pak Walaupun Sakit Tetap Sholat Berjamaah Kalau Kita Sakit Absen Kalau Dia Sakit Tetap Sholat Berjamaah Subhanallah 37 Tahun Bisa Anda Bayangkan Kita Jangankan 37 Tahun Pak Seminggu Aja Lima Waktu Di Masjid Minimal 40 Hari Kata Nabi Muhammad Barang Siapa Sholat Berjamaah 40 Hari Tidak Pernah Ketanggalan Takbiratul Ikhram Imam Maka Dia Akan Dibebaskan Dari Dua Perkara Dibebaskan Dari Neraka Dan Dibebaskan Dari Sifat Orang Munafik 40 Hari Berturut Tidak Pernah Ketinggalan Takbiratul Ikhram Imam Gak Gampang Pak Bu Ketinggalan Takbiratul Ikhram Artinya Apa Sebelum Imam Atau Sebelum Komat Dia Sudah Standby Dulu Di Masjid Kalau Sudah Imam Baca Fateha Berarti Ketinggalan Takbiratul Ikhram Jadi Imam Sebelum Baca Fateha Anda Harus Langsung Takbiratul Ikhram 40 Hari Kira Kira Bisa Enggak Diamalkan Ini Cobalah Kalau Bisa 40 Hari Lima Waktu Enggak Ketinggalan Imam Takbiratul Ikhram Insya Kata Nabi Muhammad Bebas Dari Dua Perkara Bebas Dari Neraka Dan Sifat Munafik Kata Nabi Muhammad Sallallahu Wale Wassalam Cobalah 20 Hari Sudah Hebat Apalagi 40 Hari Bisa Bayangkan On Time Di Masjid Ini Saratnya Sebelum Adan Harus Bisa Di Masjid Sudah Siap Ini Orang Karena Orang Enggak Tahu Kadang Kadang Mau Sudah Sampai Masjid Sakit Perut Nanti Sampai Masjid Laper Iya Kadang Ada Yang Mau Sampai Masjid Banyak Bocor Ada Aja Apalagi Kalau Sudah 39 Hari Kurang Satu Hari Bocor Banyak Aduh Kasian Apes Ini Orang Ini Sudah Kurang Satu Hari Banyak Bocor Sakit Gak Masjid Ketinggalan Tabiratul Ihrom Imam Bayangkan Eman Sayang Kalau Bisa Dibiasakan Sholat Berjamaah Minimal Dengan Istri Di rumah Kalau Bisa Lebih Bagus Lagi Di Masjid Bapak Bapak Mudah Mudah Dikasih Kekuatan Semuanya Untuk Bisa Sholat Berjamaah Sampai Akhir Umur Kita Dan Insya Allah Berkat Sholat Berjamaah Rezeki Kita Dipermudah Derajat Kita Diangkat Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Sholat Sholat Kita Dikasih Kobul Semuanya Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Dan Menjadi Orang Yang Selamat Bahagia Dunia Dan Akhirat Amin Ya Rebal Alamin Sebenarnya Banyak Kisah Masalah Sholat Berjamaah Tapi Intinya Mudah Yang sedikit Itu Bisa Bermanfaat Buat Kita Semuanya Amin Ya Rebal Alamin Sebelum Ditutup Seperti Biasanya Mungkin Ada Mau Pertanya Silahkan Ada Mau Pertanya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon maaf Ini Apa Habib Tetangga Nitip Intinya Pada Suatu Keluarga Besar Itu Diantaranya Ada Satu Keluarga Jadi Ada Maksudnya Sampai Kakak Kakek Nenek Nenek Sampai Jujur Dan Cicet Itu Ada Satu Keluarga Yang Menganut Non Islam Atau Nasrani Apa Kristen Jadi Bagaimana Dari Keluarga Besar Ini Yang Muslim Ini Atau Membiarkan Atau Tindakan Apakah Yang Harus Dilaksanakan Itu Terima Kasih Mas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maksudnya Gimana Kalau Hidup Satu Rumah Dengan Yang Non Muslim Bukan Keluarga Besar Ini Terah Ada Terah Dari Terah Dari keluarga Besar Yang Muslim Ada Keluarga Diantara Yang Muslim Itu Ada Satu Keluarga Yang Menganut Agama Katolik Jadi Tindakan Apakah Keluarga Besar Yang Mengeluk Agama Muslim Jadi Gimana Kalau Ada Dalam Keluarga Besar Ya Umamanya Bahasanya Sudah Ada Nenek Cucu Cucit Umamanya Kemudian Dalam Satu Keluarga Besar Itu Ada Yang Berpindah Agama Bagaimana Sikap Kita Ya Sikap Kita Yang Pertama Agama Ini Tidak Bisa Dipaksa Di Dalam Islam Itu Tidak Ada Paksaan La Ikrah Fiddin Kata Tidak Ada Paksaan Dalam Agama Barang Siapa Yang Mau Islam Silahkan Kata Allah Jadi Kalau Dia Memang Sudah Keyakinannya Bahasanya Memang Non Muslim Ya Silahkan Cuma Kalau Aslinya Dulu Islam Kemudian Berubah Agama Ya Anda Nasihati Sebelum Pindah Agama Tapi Kalau Dia Tetap Pindah Agama Ya Biarkan Saja Itu Haknya Pribadinya Mereka Karena Allah Sudah Ngasih Tahu Mana Yang Benar Mana Yang Salah Inad Dina Indawal Islam Hanya Saja Agama Yang Benar Di Sisi Allah Itu Agama Islam Yang Diterima Oleh Allah Jadi Kalau Kita Bisa Menjelaskan Kepada Mereka Sebelum Mereka Keluar Dari Agama Islam Atau Bahasanya Murtad Tidak Ada Masalah Tapi Kalau Mereka Tetap Dalam Pendirianya Sudah Kita Kasih Nasihat Sudah Kita Kasih Dalil Biarkan Itu Haknya Mereka Masing-masing Mereka Menjalankan Ibadahnya Silahkan Kita Hargai Kita Menjalankan Ibadah Kita Sendiri Jangan Sampai Dipaksa Biarkan Aja Itu Sudah Kemauannya Dia Yang penting Kita Sudah Ngasih Nasihat Sudah Ngasih Dalil Kalau Mereka Tidak Mau Terima Silahkan Tidak Ada Paksa Paksaan Makanya Ketika Orang Mau Masuk Islam Ditanya Dulu Ada Paksaan Apa Enggak Kemauan Diri Sendiri Apa Bukan Karena Enggak Boleh Ada Paksaan Orang Non Muslim Aja Ketika Mau Masuk Islam Wajib Ditanyai Dulu Kok Kamu Masuk Islam Alasannya Apa Ada Paksaan Enggak Ada Tuntutan Enggak Bahasanya Kalau Enggak Ada Bismillah Berarti Memang Dari Hatinya Masing-masing Jadi Enggak Ada Masalah Biarkan Aja Jadi Kita Tetap Membiarkan Biarkan Kalau Seandainya Ada Hubungan Darah Terus Kita Mengirim Al-Fatihah Supaya Dapat Hidayah Boleh Enggak Kalau Kita Mendoakan Enggak Ada Masalah Doakan Supaya Dapat Hidayah Enggak Ada Masalah Boleh Boleh Kita Mendoakan Saudara Kita Keluarga Kita Yang Murtad Bahasanya Supaya Dapat Hidayah Lagi Kita Doakan Lima Waktu Setiap Habis Sholat Enggak Ada Masalah Boleh 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 Aja Kalau Itu Sah Saja Jadi Enggak Usah Sampai Apa Bahasanya Putus Hubungan Atau Kita Saling Melaknat Bahasanya Enggak Usah Sudah Biarkan Itu Haknya Mereka Yang Penting Kita Sudah Nasihati Kalau Mereka Enggak Mau Silahkan Yang Penting Kita Doakan Mudah Mudah Bisa Kembali Lagi Itu Enggak Enggak Akan Memperbagus Keadaan Bahkan Akan Memperkeruh Berarti Dia Menyangka Agama Islam Ini Enggak Betul Kok Sampai Keluarganya Diputus Bahasanya Kok Kasar Bahasanya Enggak Boleh Makanya Nabi Muhammad Ada Seorang Sahabat Yang Ibunya Non Muslim Tapi Tetap Kata Nabi Muhammad Kamu Walaupun Ibumu Non Muslim Kamu Wajib Berbakti Dan Menyenangkan Ibumu Kata Nabi Muhammad Tapi Tidak Wajib Taat Dengan Ibunya Kalau Disuruh Bahasanya Sampai Bertentangan Dengan Agama Tapi Kalau Taat Menyenangkan Ibunya Walaupun Non Muslim Hukumnya Wajib Dalam Islam Jadi Yang penting Jangan Sampai Putus Hubungan Kita Doakan Mudah-mudahan Dapat Hidayah Cuma Kalau Mau Bahas Seperti Itu Anda Harus Ada Dalil Dulu Jangan Tidak Ada Dalil Langsung Yang Tidak Ada Dalilnya Tidak Ada Contohnya Orang Tidak Bisa Orang Itu Dikasih Pemahaman Dikasih Logika Dikasih Dalil Dikasih Perumpamaan Baru Bisa Faham Kalau Kita Main Marah-marah Tidak Masuk Ke Otaknya Nanti Tambah Emosi Dia Terakhir Jadi Harus Dipersiapkan Dulu Bahannya Kalau Mau Nasihat Nasihati Kalau Tidak Bisa Nasihati Lebih Baik Diem Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Yang Tanyalah Tentang Penjabaran Surat Almaun Ayat 4 Dan 5 Yang Berbunyi Maka Maka Celakalah Orang-orang Yang Bersembahyang Maka Celakalah Orang-orang Yang Bersembahyang Tetapi Lale Akan Sembayangnya Bagaimana Sedang Orang Yang Bersembahyang Masih Celaka Bagaimana Nasib Nasib Orang-orang Yang Tidak Sembayang Ada Satu Lagi Itu Tentang Hadis Yaitu Imbuan Kepada Orang Yang Beriman Hai Orang-orang Beriman Masuklah Kamu Kedalam Islam Secara Kapah Atau Keseluruhan Jangan Potong Sepotong Atau Setengah Tengah Supaya Kamu Jangan Terlaka Nah Begitulah Terima kasih Atau Menjawab Menjawab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana Masalah Tafsir Surat Al-Ma'un Kata Allah Kata Allah Di dalam Surat Al-Ma'un Fawailul Musallin Alladhinahum Ansholatihim Sahun Alladhinahum Yura'un Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Celakalah Orang Yang Sholat Siapa Itu Yaitu Orang-orang Yang Laleh Di Dalam Sholat Atau Terhadap Sholat 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 Maksudnya Apa Laleh Disini Kata Para Ulama Yaitu Kadang-kadang Ada orang Yang Suka Mengakhirkan Sholatnya Itu Sampai Hampir Keluar Waktunya Ini Berarti Laleh Laleh Dia Mengakhirkan Waktu Sampai Akhir Keluar Waktu Sholatnya Bukan Di On Time Bahasanya Itu Ini Menurut Pendapat Ulama Yang Pertama Tafsirnya Yang Kedua Disini Adalah Orang Yang Laleh Adalah Orang Yang Sholatnya Tidak Sesuai Syariat Dan Tidak Husuk Ini Celaka Sudah Tidak Khusuk Gimana Sholatnya Mau Diterima Oleh Allah Subhanah Wata'ala Jadi Yang Laleh Disini Kata Para Ulama Tafsir Maksudnya Adalah Orang Yang Laleh Sholatnya Dia Tidak Tau Hukum Sholat Rukun Rukun Sholat Tidak Faham Bacaan Fateha Yang Betul Dia Tidak Belajar Bacaan Tasyahud Dia Tidak Faham Kemudian Artinya Tidak Faham Sampai Sholatnya Tidak Ada Khusuk Ini Orang Yang Celaka Kata Allah Subhanah Wata'ala Jadi Yang Pertama Adalah Orang Yang Laleh Sholatnya Sampai Keluar Waktunya Dan Yang Kedua Laleh Disini Adalah Yang Tidak Dengan Sesuai Sare Sare Orang Yang Tau Hukum Sholat Dan Juga Orang Yang Sholatnya Tidak Khusuk Karena Dalam Hadis Nabi Muhammad Bersabda Orang Yang Sholatnya Tidak Khusuk Maka Dia Lebih Cepat Diadab Oleh Allah Subhanah Wata'ala Bahaya Orang Yang Sholatnya Tidak Khusuk Ini Lebih Cepat Diadab Oleh Subhanah Wata'ala Bukan Berarti Lebih Baik Tidak Sholat Yang Tidak Sholat Lebih Parah Lagi Yang Tidak Sholat Lebih Parah Cuma Orang Yang Sholat Jangan Sembarangan Harus Faham Auratnya Sholat Seperti Apa Hukum Hukumnya Sholat Seperti Apa Kadang Kadang Orang Sholat Tidak Faham Seperti Ibu Ibu Maaf Maaf Kalau Sholat Ini Rambut Ini Kelihatan Aurat Bu Kalau Kelihatan Satu Le Ibu Rambut Maka Sholat Batal Ini Yang Dianggap Lale Kenapa Tidak Tidak Aurat Makanya Orang Dulu Itu Kalau Sholat Ibu Biasanya Dikasih Kodong Daleman Apa Namanya Itu Hah Apa Namanya Kodong Daleman Nah Itu Pokoknya Yang dipakai Kodong Daleman Nah Itu Mestinya Kalau Orang Dulu Maaf Maaf Yang Tau Hukum Itu Pake Sebelum Paket Mukena Dia Paket Kodong Daleman Dulu Baru Paket Mukena Kenapa Supaya Tidak Kelihatan Rambutnya Kalau Orang Sekarang Kadang Pengen Simple Tidak Mau Paket Kodong Daleman Langsung Paket Mukena Akhirnya Kelihatan Rambutnya Itu Awrat Sholatnya Tidak Sah Itu Dianggap Lale Karena Dia Tidak Tau Hukum Awrat Di Dalam Sholat Kalau Laki Contohnya Maaf Maaf Sholatnya Kadang Kadang Orang Ada Anak Anak Muda Ini Sholatnya Pake Pakaian Apa Yang Cepret Itu Apa Itu Pakaian Yang Nge Press Ya Press Body Ya Press Body Ketika Rokok Maaf Maaf Kelihatan Ini Belakangnya Itu Banyak Berapa Sering Saya Lihat Kelihatan Itu Awrat Yang Buka Batal Sholatnya Dia Kenapa Seperti Itu Lale Dia Tidak Tau Hukum Awrat Jadi Hati Hati Orang Yang Sholat Pun Tidak Boleh Sembarangan Harus Sesuai Dengan Syariat Tata Caranya Harus Tertutup Awrat Harus Menghadap Kiblat Harus Tau Najis Harus Tau Hukum Rukun Sunnah Itu Harus Faham Dia Kalau Dia Tidak Faham Asal Sholat Jangan Harap Sholat Diterima Oleh Allah S.W.T Jadi Lale Disini Yang Pertama Keluar Sampai Waktu Sholat Dan Yang Kedua Tidak Sesuai Dengan Syariat Ini Dianggap Lale Oleh Allah S.W.T Celaka Orang Yang Sholat Yaitu Sholat Yang Lale Bukan Orang Yang Sholat Celaka Bukan Yang Sholat Lale Itu Celaka Ini Kadang Kadang Jadikan Dalil Orang Sholat Ada Celaka Kalau Sama Sama Celaka Lebih Baik Tidak Usah Sholat Bukan Seperti Itu Sholat Makanya Maaf Maaf Kita Harus Belajar Sholat Dalam Sholat Supaya Sholat Kita Diterima Oleh Allah S.W.T Kemudian Setelah Lale Orang Yang Sholat Celaka Adalah Orang Yang Sholat Ria Pingin Dipuji Orang Yaitu Orang Yang Ria Yang Pingin Dipuji Jadi Sholat Pingin Dipuji Orang Ini Aku Sholat Ahli Tahajud Aku Selalu Sholat Di Masjid Lima Waktu Jadi Kalau Ada Orang Sholat Kemudian Dia Gembira Dengan Ibadahnya Berarti Dia Ria Bakal Celakainya Orang Berarti Orang Ini Enggak Ikhlas Kalau Orang Sudah Enggak Ikhlas Pahalanya Nol Tidak Akan Dapat Pahala Apapun Dari Allah S.W.T Bahkan Menurut Para Ulama Kalau Orang Itu Sholat Niatnya Cuma Pingin Dipuji Orang Enggak Ada Ikhlasnya Sama Sekali Maka Orang Ini Tempatnya Neraka Paling Galam Makanya Kalau Sholat Kalau Bisa Jangan Sampai Keluar Waktu Sholat Diakhirkan Kalau Bisa On Time Kemudian Harus Sesuai Syariat Khusuk Kemudian Ikhlas Jangan Sampai Ria Kalau Ria Akhirnya Sholat Kita Tidak Diterima Oleh Allah S.W.T Kemudian Pertanyaan Yang Kedua Masuklah Kamu Dalam Islam Secara Kafah Secara Menyeluruh Jangan Sepotong Sepotong Maksudnya Apa Apa Yang Diajarkan Oleh Nabi Muhammad Kita Terima Semuanya Jangan Sampai Kita Mau Ngambil Enaknya Saja Contohnya Apa Wah Saya Tidak Mau Kalau Sholat Supuh Capek Saya Maunya Sholat Dohur Sama Asar Sama Mahrib Supuh Sama Ishak Diambil Enaknya Tidak Mau Diambil Seluruh Seluruhnya Bahasanya Seperti itu Kok saya Tidak Cocok Kalau Hukumnya Ini Saya Mau Hukumnya Seperti Ini 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 Namanya Sepotong Sepotong Jadi Sepotong Sepotong Itu Maksudnya Menerima Satu Hukum Ada Hukum Lain Yang Tidak Mau Diterima Karena Tidak Sesuai Dengan Dia Menurut Akalnya Tidak Boleh Tidak Bo Tidak Boleh Harus Sesuai Dengan Sare Sare Kalau Dia Ngambil Sepotong Sepotong Berarti Orang Ini Tidak Masuk Islam Secara Sempur Sempurna Jadi Masuk Kita Ini Diperintahkan Oleh Allah Diperintahkan Oleh Nabi Muhammad Apa Yang Datang Dari Allah Dari Nabi Muhammad Itu Kita Laksanakan Semuanya Apa Yang Dilarang Jangan Dikerjakan Jangan Diambil Maunya Saja Ya Umpamanya Saya Memang Nggak atención Mencuri Saya Nggak Koropsi Tapi Saya Ribak Saja Sudah Rentamer Saja Kamu Nggak Usah Melarang Saya Saya Mending Membungakan Uang Daripada Mencuri Koropsi Sama BoONG Itu Namanya Sepotong Sepotong Nggak Mau Ndolimi Orang Dengan Cara Mencuri Nggak Mau Ndolimi Dengan Koropsi Tapi Dolejun Rentamer Ya Sama 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 B desc possessions Saya gak mau minum homer Homer itu hukumnya haram Di dalam Al-Quran Termasuk amalan setan Tapi saya narkoba aja gak apa-apa Apa bedanya Narkoba kan gak ada Dalilnya di Al-Quran Ganja kan gak ada dalilnya Kata siapa? Yang namanya homer itu Gak mesti minuman, pokoknya homer itu Yang memabukan, narkoba itu kan Memabukan Sama aja, ini berarti orang Orang mau ngambil sepotong-sepotong Jadi gak bisa Gak bisa Harus secara menyeluruh Menyeluruh, jadi apa yang pokoknya Yang datang dari Nabi Muhammad, dari Allah kita laksanakan Apa yang dilarang Jangan dikerjakan, secara sempur Sempurna, jangan maunya sendiri Ya kalau maunya sendiri, ini berarti Tidak secara menyeluruh Menyeluruh Ada lainnya Tadi berapa orang disini dua Ada ibu-ibu yang tanya Ibu-ibu ini Gantian dulu Ibu-ibu dulu Nanti penutupan Bapak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa yang disampaikan Pak Habib Masya Allah tentang Berjamaah Mengenai Soberjamaah Kalau Yang bagi laki-laki wajib Bagaimana halnya dengan Perempuan Yang tadi dijelaskan Ijin dengan suami Seumpama ini perempuan janda Tidak ada suami Apakah juga wajib ke masjid Kalau mendengar penjelasan Nabi tadi Nah kemudian Yang kedua Misalnya di rumah Suami pergi ke masjid Kita di rumah Anak-anak Ada misalnya di rumah Cuman belum bisa jadi imam Laki-laki Nah umpama kita jadi imam Apakah suara itu Dinyaringkan Kemudian Ini Mengenai Tabungan Uang di bank Misalnya lagi Kita kan berusaha Menikmati rejek itu Yang halal Misalnya di bank itu Ada bunga Simpan uang di bank Terus Ada bunga Terus kita Misalnya Menggunakan uang itu Apakah Juga halal itu Sementara kan Namanya di bank Pasti ada bunga Kita mau menghindari bunga Itu bagaimana caranya Supaya Jadi halal Yang kita Makan sehari-hari Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh Gimana Umpamanya Perempuan itu janda Bolehkah dia Salat di masjid Ya dilihat dulu Janda-janda Janda tua atau muda Karena dalam Solat idulat haja Solat idulat haja Idul fitri Itu perempuan itu Tidak disunahkan Solat di masjid Idul fitri Idulat hal ini ya Perempuan Yang masih muda Ya Yang maaf-maaf Badannya yang masih Bentuk Atau dia masih muda Itu tidak disunahkan Untuk solat idulat haja Atau idul fitri Di masjid Dia lebih disunahkan Solat di rumah Yang disunahkan itu Malah orang yang Sudah tua-tua Janda yang sudah tua Boleh Solat di masjid Untuk solat idulat haja Idul fitri Yang bahasanya Maaf-maaf Yang kira-kira Kalau orang lihat Sudah tidak tertarik Ya maaf-maaf Tapi kalau kira-kira Itu dilihat Masih tertarik Janda itu Maka hukumnya Makroh Dan bisa haram Itu solat Idul fitri Idul atah Apalagi Solat lima waktu Jadi kalau anda Tanya Janda apakah boleh Dilihat dulu Jandanya modelnya Seperti apa Kalau jandanya 60, 70, 80 Gak apa-apa Ke masjid Sudah itu Lima waktu sudah Ya Tapi kalau jandanya Masih 20, 30 Ya 40 Tapi masih bagus Bodinya Ya jangan Lebih baik di rumah Karena takut Bikin fit Fitnah Ya Jadi kadang-kadang orang Gak paham Ya Kadang-kadang yang muda-muda Maaf-maaf Perempuan-perempuan Kadang-kadang Solat idul atah Idul fitri Di masjid Padahal itu hukumnya Makroh Diperbolehkan Dengan syarat Tidak membuat fitnah Dari rumah Dari rumah sudah Pakai mukena Ini kadang-kadang Gak dari rumah Sudah kerudungnya Dibuka Pameran Rambut Makeup Ini tebelnya Minta ampun Seperti mau ke manten Ini akhirnya Laki-laki Maaf-maaf Yang mau sholat ke masjid Duduk di masjid dulu Di pintu Lihat perempuan yang masuk Subhanallah Cantiknya Subhanallah Akhirnya bukan mau sholat Ini nambah dosa Itu yang menyebabkan Dilarang perempuan Sholat di masjid Jika ada suaminya Silahkan Gak apa-apa Dengan izin suah Suami Makanya kalau perempuan Maaf-maaf Boleh di masjid Tapi dengan izin suah Suami Itu pun Gerangka dari rumah Sudah pakai mukena Jangan sampai terlihat Aurot Aurotnya Jadi kalau janda Dilihat dulu jandanya Janda kembang Janda layu Kembangnya layu Masih mekar Saya gak tahu Dilihat dulu jandanya Kemudian yang kedua Sholat di rumah Boleh Dengan anak-anak kita Gak ada masalah Kalau mau dikeraskan Atau tidak Tergantung sholatnya Kalau sholat dohur Sama asar Ya jangan dikeraskan Bacaannya Tapi kalau sholat Mahrib Isha Subuh Suaranya dikeluarkan Jadi gak ada masalah Ibu-ibu boleh sholat Dengan anak-anaknya Di rumah yang masih Kecil-kecil Gak apa-apa Diajak Nanti ibunya jadi imam Anak-anaknya ikut di belakang Di belakang Gak ada masalah Tetap dapat pahala berjamaah Berjamaah Jadi gak ada masalah Tapi kalau suara Tergantung sholatnya Kalau sholatnya dohur sama asar Ya suaranya didiamkan Didengarkan oleh telinganya sendiri Tapi kalau dohur Asar Mahrib Isha Subuh Suaranya dikeluarkan Seperti bacaan imam Seperti itu Kemudian Bagaimana uang yang di bank Kita tabung Gak ada masalah Boleh Menurut para ulama Kita nabung di bank Walaupun bank konvensional Gak ada masalah Tapi yang penting Bunganya Jangan diambil Ya ini pernah dapat Ulama yang pertama Jadi walaupun bank konvensional Kalau cuma untuk nabung Gak ada masalah Boleh-boleh aja Yang penting Bunganya Jangan diambil Ulama yang kedua Mengatakan Tetap haram Walaupun bank konvensional Harus bank syariat Ini ulama yang kedua Jadi Anda mau pakai yang mana Terserah Gak ada masalah Mau pakai bank konvensional Untuk nabung saja Boleh Yang penting Bunganya jangan diambil Cuma yang penting Jangan pinjem uang Untuk usaha Itu gak boleh Kalau di bank konvensional Maaf-maaf Harus di bank syariat Kalau Anda pinjem uang Untuk usaha Kenapa? Agetnya beda Kalau di bank konvensional Agetnya bunga Bunga mulai pertama Sudah riba haram Tapi kalau di bank syariat Itu agetnya Jual beli kredit Nah itu gak ada masalah Boleh Jadi kalau di bank syariat Anda butuh uang 100 juta Untuk modal usaha Kalau di bank konvensional Langsung 100 juta Bunganya 7% Tapi kalau di bank syariat Enggak Anda mau pinjem 100 juta Dikasih uang 100 juta Nanti disuruh beli barang Ketika datang Itu di aket kredit Tapi dimahalkan Sama bank syariat Dimahalkan 10% Gak apa-apa Yang penting aketnya Aket kredit Nah itu boleh Walaupun dimahalkan Sama-sama mahalnya Cuma ini aket kredit Yang ini aket bunga Yang aket bunga hukumnya haram Yang aket kredit Hukumnya boh Boleh Jadi kalau untuk usaha Jangan Ya untuk usaha aja Jangan Tapi kalau untuk tabung Di bank konvensional Boleh Gak ada masalah Gak ada masalah Sampai saya pernah bu Dulu ada di Surabaya itu Ada Amis Salim Marta Orang tua Orang tua di Surabaya Kayak raya Dia ekspor Impor Ke Timur Tengah pak Jadi produk-produk Indonesia itu Diekspor ke Timur Tengah sama dia Itu bunganya saja Zaman dulu saya SD Saya SD loh ya Saya SD Itu bunganya pak Di bank city bank City bank itu Bank luar negeri Zaman dulu Waktu saya kecil City bank itu Bank top Itu bank milik orang-orang Kongkong merat Kalau kita Kongkong melarat Kalau itu Kongkong merat Itu bunganya saja Meliaran Bunganya Amis Salim Marta Ini maaf-maaf Di bank city bank itu Meliaran gak pernah diambil Orang banknya bingung Bayangkan uangnya berapa itu Kalau bunganya saja meliaran Uangnya berapa pak? Mungkin triliunan itu uangnya Sangking kayanya Gak mau uang Bang Meliaran gak mau diambil Sampai kata orang tua saya Abah saya Berguro tapi Misalim ambil saja Misalim gak apa-apa Misalim walaupun haram Saya ambil Misalimnya tertawa-tawa Maksudnya berguro Sangking banyaknya Bingung abah saya ini Meliaran gak diambil Kalau kita pak Jangankan meliaran 100 ribu disikat 100 ribu disikat Jangan Yang tambah kaya Nanti banknya Jadi ambil saja bunganya Tapi jangan anda pakai Anda bagikan kepada Fukoro walmasah Masakin Jadi boleh Kalau untuk nabung Gak ada masalah Tapi bunganya Jangan dipakai Pribadi Tapi anda bagikan Kepada Fukoro walmasakin Menurut ulama mutakhirin Boleh Tapi menurut pendapat Yang paling kuat Dibuat untuk Penerangan jalan Jadi kalau ada jalan Kampung kita Lobang Kita semen Pakai uang bunga Di jalan kita Di kampung kita Gak ada penerangan lampu Kita ambil uang bunga Kita buat penerangan lampu Gak apa-apa Jadi jangan dibuat sodako Menurut ulama yang paling kuat Jangan dibuat sodako Dibuat pembangunan masjid aja Gak boleh uang bank Bunganya Gak boleh Menurut ulama yang paling kuat Jadi untuk kebutuhan jalan umum Jadi bunga bank Untuk kebutuhan jalan umum Tapi ulama yang akhir Mengatakan Untuk Fukoro walmasakin Gak ada masalah Tapi terpenting Jangan untuk mas Masjid Kalau masjid Kasih uang yang halal Jangan bank Bunganya Jangan bunga bank Ini pelit ini Kalau masjid dikasih bunga Pakai pribadi Gak mau kurang uangnya ini Jangan Terakhir Mana mic Mic ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kalau kita berbicara tentang sholat Saya mengambil sholatnya saja Pak Ustaz Kan sholat ini Sesandainya kita sudah meninggal Ibadah Hindu sudah tidak ada lagi Terkecuali ilmu yang berbaat Amal jariah Dan doa anak sholat Sekarang kalau lihat Yang faktanya sekarang Apabila masuk sholat itu Kita ajan Kita lihat Yang sholatnya itu Itu aja Padahal banyak Saudara-saudara yang muslim ini Yang tidak disita waktu Santai-santai saja kita lihat Nah yang anehnya sekali Setelah kita ini meninggal dunia Padahal kan sudah Habis sudah Baru kita sibuk Minta ingatkan dengan Allah Kita minta doakan Diasinkanlah Ditahlilkanlah Padahal kita masih hidup ini Sudah sehat Diberi Allah nikmat Orang ajan saja Kita santai-santai Sudah pernah mendatangi Ini bagaimana dalam hukumnya Apalagi Yang saya anehkan lagi Ini doanya hajatnya Setelah sholat maghrib Nanti Pas orang ajan isa Kita masih sibuk dengan doa Padahal Sholat ini kan sangat penting Di dalam hidup Di dalam perhiasapan nanti Yang menentukan ada Bagaimana sholatmu Apabila sempurna Maka sempurnalah Amal imbada yang lain Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kalau namanya orang meninggal itu Pasti membutuhkan doa Dari orang yang hidup Walaupun dia orang soleh Walaupun dia orang ahli maksiat Dia tetap membutuhkan doa Dari orang yang hidup Jadi apakah boleh Bahasanya kita mendoakan Orang itu Dia bukan orang yang soleh Bahasanya ya Dia kerjaannya Sering sholat Sering dia tinggalkan Sering dilambat-lambatkan Kemudian kita mendoakan dia Mungkin baca yasin Mbak Feteha Atau tahlil Apakah boleh Boleh gak ada masalah Karena orang ini lebih membutuhkan Orang ini lebih berbahaya Kenapa orang-orang seperti ini Lebih diadab oleh Wah subhanahu wa ta'ala Tapi kalau ada orang soleh Dia masuk kubur Kemudian didoakan oleh Orang-orang yang masih hidup Itu nambah derajatnya dia Tapi kalau orang pendosa Untuk mengurangi Siksanya dikubur Jadi beda ya Jadi orang yang soleh Maupun tidak soleh Ketika sudah meninggal Itu pasti tetap membutuhkan doa Dari orang yang hidup Cuma bedanya Kalau orang yang soleh Ketika didoakan oleh orang yang hidup Adalah untuk nambah derajatnya dia Pahalanya tambah banyak Seperti orang soleh Maaf-maaf bu Ya Sunan Ampel Anda lihat Sudah 600 tahun meninggal Yang doakan tiap hari Ribuan orang Ini maaf-maaf Seperti Sunan Ampel Ini sebenarnya Walaupun gak didoakan Bahasa kasarnya pak ya Insya Allah masuk surga ini Karena ini ulama besar Awliya besar Cuma karena memang Diam tugasnya dakwa Menyebarkan dakwa oleh wa ta'ala Dibalas jasanya oleh wa ta'ala Dengan didoakan oleh ribuan orang Tiap hari Akhirnya derajatnya tambah naik Bahasanya kalau seperti Sunan Ampel Ini gak didoakan Seperti Imam Syafi'i Gak didoakan gak apa-apa Ini orang-orang alim Insya Allah pasti masuk surga Orang seperti ini Kita ini lo yang harus didoakan Cuma kalau kita Memang harus didoakan Kenapa? Karena kita lebih banyak dosanya Daripada ibadah Ibadahnya Jadi gak ada masalah Boleh-boleh aja Cuma bedanya Kalau orang yang soleh Didoakan Itu nambah derajatnya Tapi kalau orang maaf-maaf Seperti kita Itu untuk mengurangi Siksanya bahasanya Atau mengurangi dosa Dosanya Tapi insya Allah mudah-mudahan Selamat kubur semuanya Amin Diangkat sisa kubur kita Dikasih nikmat oleh Wa subhanahu wa ta'ala Jadi gak ada masalah Tetap kita doakan Oleh karena itu syukur Kalau ada orang yang masih Lebih memperhatikan Syariatnya Wa ta'ala Ketika ada Ingat Allah Ketika ada Ingat Allah Syukur itu Itu berarti orang pilihan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang ditakutkan itu pak Orang gak sadar Orang yang gak sah Gak sadar Sadarnya kapan? Ketika nyawanya sudah sampai Kerongkongan Mau sadar Ini terlambat Anda lihat kadang-kadang Saya lihat kisahnya Di Tanjung Berapa bulan yang lalu Orang mati karena Minum miras oplosan Ya Allah Kasian Orang Islam Matinya ketika Minum miras oplosan Oplosan langsung Empat orang Lima orang Wa liyadubillah Mindalik Nangis pak Ini Yang ditakutkan ini Jangan sampai Kita matinya seperti ini Ini mati-mati Seperti ini Bakal menyesel kita Dunia akhirat Bakal nyesel Cuma kalau meninggalnya Maaf-maaf ketika Baca Qur'an Ya Allah Alhamdulillah Meninggalnya ketika Sholat Seperti orang-orang Itu luar biasa Anda lihat Ada berapa Bulan yang kemarin Imam Masjid Ilmedina pak Meninggalnya ketika Sholat sambil sujud Itu kan enak Meninggal seperti ini Ada orang yang Maaf-maaf ketika Pas baca Qur'an Di masjid Meninggal sambil Baca Qur'an Meninggal sambil Baca Qur'an Ini yang kita harapkan Ini Meninggal dalam keadaan Iba Ibadah Oleh karena itu syukur Kalau kita masih diberi Peringatan oleh Allah SWT Dikasih kesadaran oleh Allah SWT Untuk melaksanakan Semua syariat Allah SWT Syukur pak Bayangkan Masih banyak orang yang Tidak paham sholat Saya waktu itu Di sini Pernah nyuci motor Tukang cucinya motornya Tanya sama saya Beb Itu ada yang Sholat siang hari Itu apa namanya Saya bingung Sholat siang hari Sholat sunnah Iya pokoknya Yang itu Yang siang-siang itu loh Saya enggak tahu Saya kira Sholat sunnah Sholat duha Bukan Yang siang itu Beb Apa ya Sholat duhur Oh iya Sholat duhur Saya bingung Ini sholat duhur aja Enggak paham dia Ini orang Islam Saya tanya Kamu ini enggak sholat Enggak Saya enggak pernah sholat Orang tua saya Al-sholat Alhamdulillah Loh Saya enggak tanya Orang tua kamu Kamu ini loh Tapi apa Sholat duhur Namanya aja Enggak tahu pak Apalagi sholat Namanya aja Enggak tahu sholat duhur Loh orang yang mau Sholat duhur kan Usul lifar zuhuri kan Loh Sholat duhurnya aja Enggak tahu namanya Gimana mau sholat La haula Wala quata illa Bila ilatih Dia malah membanggakan Orang tuanya Orang tuanya sering ke masjid Loh tak bilang Kalau orang tuamu sering ke masjid Ya Alhamdulillah Kamu ini loh Masa kerja terus Nyuci-nyuci Kayak gini Enggak mau sholat Tak bilang Sisikan waktu untuk sholat Untuk sholat La haula Wala quata illa Bila ilatih Banyak pak Kita ini bahasanya Yang penting bahasanya Masih mau sholat Walaupun enggak tahu Shariatnya bahasanya Enggak tahu husu Masih lumayan Kenapa? Masih ada yang lebih parah Dari kita banyak Maaf-maaf Masih banyak Lebih parah dari kita Mereka yang enggak sholat Itu pak ribuan Jangan dikira sedikit Saya tadi sholat jumat aja Yang enggak sholat jumat Banyak kok Yang enggak sholat jumat Itu banyak orang Islam Syukur Kita ini bahasanya Walaupun masih ingat sholat Walaupun rukunnya jelek-jelekan Khusuknya mungkin enggak khusuk Masih syukur Alhamdulillah Alhamdulillah Bahasanya itu Kalau dosanya itu Dosanya enggak parah-parah lah Dosanya itu sedikit aja Enggak apa-apa Daripada yang parah Tapi insya Allah Jika kita tempel Dengan ibadah-ibadah yang lainnya Bisa tertutup Ini dosa kita Yang kita kerja Kita kerjakan bahasanya Seperti itu Alhamdulillah Alhamdulillah Kita syukur pak ya Mudah-mudahan kita selalu Dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sampai akhir umur kita Amin Ya Rabbal Alamin Ini mungkin sedikit Saya sampaikan Jika ada kesalahan Atau kekurangan Saya mohon maaf Wa bilahi taufiq wa lidayah Wa rizwa wal inayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh